Setelah sempat kehilangan tempat utamanya, sejak Eduardo Mendy datang ke Stanford Bridge musim lalu, di awal musim ini kesalahan-kesalahan fatal yang sering dibuat Mendy membuatnya mulai terpinggirkan. Hilang kesempatan kembali diberikan kepada Kepa. Tak mau menyianyiakan kesempatan tersebut, Kepa pun memberikan usaha terbaiknya. Dan hal itu terbayar saat penampilannya menghadapi AC Milan menuai pujian. Dan inilah Kepa dan kesempatan barunya untuk menjadi keeper utama tim Chelsea. Dibeli Chelsea dengan nilai mencapai 76 juta euro pada musim 2018 dari Atletico Bilbao. Kepa Arisa Balaga sejatinya tampil apik di musim perdananya. Tapi sayang, masalah pribadi yang ia alami di musim selanjutnya membuat penampilannya menurun. Saat berbagai blunder, justru pemain Spanyol ini dibuat. Akibatnya, ia pun mulai ditemukan dan dicadangkan. Hingga akhirnya, manajemen Chelsea saat itu memutuskan mendatangkan keeper anyar Eduardo Mendy, yang dibeli di musim panas 2020 dari Rins. Dan sejak saat itu, Kepa tak lagi menjadi keeper utama tepuluh Chelsea. Ya, penampilan Mendy memang memukau di musim perdananya. Ia berasa menjadi kunci bagaimana Chelsea memenangkan trofi Liga Champions di musim 2020-2021. Tapi tunggu, layaknya pemain yang terkadang kehilangan konsistensinya. Di awal musim ini, Mendy juga mengalami masalah yang serupa. Penampilannya acapkali justru membuahkan blunder, dan hal itu membuat Kepa kembali mendapatkan kesempatan. Ya, sejak bersama pelatihan nyar Chelsea, Graham Puder, Kepa kembali menjadi pilihan utama di bawah mistar tim biru London. Dalam empat pertandingan terakhir Chelsea, pemain 28 tahun Spanyol ini selalu jadi andalan Chelsea menggantikan Eduardo Mendy. Hasilnya pun cukup baik. Berbagai save krusial bisa Kepa lakukan. Seperti saat menghentikan tembakan dari AC, hingga tembakan dari dalam kotak penalti dari pemain AC Milan, De Gataleare. Chelsea mengembalikan, tapi kemudian sesuai. Tunggu Aizé, tidak pernah menanggungkan. Sihai, masih menanggungkan. Sihai, masih menanggungkan. Ini adalah berat yang berat yang berat yang berat. Kenapa tidak dari sana? Kenapa tidak berat yang berat yang berat yang berat yang berat? Ya, dengan tiga laga beruntun, Chelsea bersama Puder sejauh ini, posisi Kepa Ariza Balaga sebagai keeper utama jelas semakin aman. Ia selalu bermain sejak menit awal. Dimana bagi pemain Spanyol ini, hal tersebut jelas menjadi sinyal pertanda bagus. Setelah dua musim harus menjadi cadangan dan berada di bawah bayang-bayang Eduardo Mendy. Menanggapi keputusannya untuk menempatkan Kepa sebagai pemain utama, Puder sejauh tinggal belum memutuskan siapakah yang akan jadi keeper utamanya klak. Enam bekan ke depan, itu benar-benar luar biasa. Saya tidak ingin terburu-buru menunjuk keeper nomor satu atau nomor dua. Pertama-tama, saya ingin membantu Kepa untuk kembali menikmati karir sepak bolanya. Saya pikir dia juga berada dalam level terbaik saat melawan Palace. Lalu, saya juga ingin membantu Eddie kembali berada dalam posisi fit dan siap bermain. Kami memiliki dua keeper berkualitas dan dalam dunia yang ideal. Anda akan membiarkan sepak bola yang menentukan. Ini situasi yang bagus untuk Chelsea. Ujar Puder, seperti dilaporkan golf. Sementara itu, Kepa yang mulai mendapatkan kepercayaan besar tersebut mengaku sangat senang. Ia menilai jika petualangan barunya bersama Puder sedang dimulai. Seperti yang saya lakukan di pertandingan terakhir. Saya senang dengan penampilan saya. Saya akan menikmati pertandingan Liga Champions. Sehingga ini adalah awal yang baru dan saya senang. Ujar Kepa soal kesempatan yang ia dapatkan bersama Puder saat ini. Musim ini sendiri, setelah hanya menjadi penghangat bangku cadangan, Kepa mulai mendapatkan kesempatan bermain dalam empat partai terakhir Chelsea. Dari empat partai tersebut, Kepa mungkin kebobolan sebanyak tiga kali. Tapi hal itu tak mengurangi impresifnya permainan dari pemain satu ini. Ya, jadi itulah cerita bagaimana Kepa berhasil mendapatkan kepercayaan Chelsea kembali untuk memainkan dirinya. Chelsea akan mencoba untuk meraih kemenangan perdananya di kompetisi Liga Champion dengan skala berhadapan dengan AC Milan di Stamford Bridge hari Kamis 6 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat.